Ataupun seperti ini ya Ataupun seperti ini Seperti ini ataupun seperti ini ya Sebenarnya membuat poster ini sangat mudah sekali ya sahabatku ya Kita tahu cara membuat poster menggunakan HP Android Jadi nanti contoh seperti ini ya sahabatku ya Jadi ada beberapa tahap yang akan saya sampaikan ya Jadi sahabatku bisa membuat poster seperti ini ya Entah seperti ini Ataupun seperti ini ya di bulan Ramadan Ataupun seperti ini Ya ataupun seperti ini Ataupun seperti ini ya Ataupun seperti ini Seperti ini ataupun seperti ini ya Sebenarnya membuat poster ini sangat mudah sekali ya sahabatku ya Kita tanpa menggunakan komputer Kita cukup memakai HP saja ya Nah nanti banyak sekali pilihannya sahabat ya Sahabatku ingin membuat poster promosi bisnis Atau membuat poster tentang Ramadan Atau membuat poster dengan ucapan selamat idul fitri nanti suatu saat ya Ataupun tahun baru ya Jadi disini lengkap sekali akan saya kasih tahu solusinya Untuk cara mengedit atau membuat poster menggunakan HP Android Sangat mudah sekali ya Untuk langkah yang pertama yang perlu kalian lakukan Memang kita membutuhkan satu aplikasi sahabatku ya Tetapi aplikasi ini sangat berguna sekali Manfaatnya banyak sekali ya Sahabatku silahkan ketikkan saja di playstore yang namanya Canva Silahkan untuk sahabatku bagi yang belum tahu aplikasi ini Silahkan nanti untuk mendownload aplikasi ini ya Nanti saja ya Ya sebelum mendownload ya Kalian bisa Tonton video saya ini sampai selesai Oke Nah setelah sahabatku download Canva di HP Android kalian Langsung saja sahabatku klik buka Nah setelah seperti ini kita akan bawa ke sini sahabat ya Setelah sahabatku mendaftar Nanti kan awalnya sahabatku mendaftar ya Silahkan sahabatku tinggal ditautkan saja Email sahabat ataupun nomor HP sahabat Ataupun Facebook sahabat Tinggal sahabatku klik saja ya Untuk secara daftarnya ya Nanti otomatis langsung masuk ke sini sahabat ya Nah setelah masuk ke sini Sahabatku tinggal pilih saja Ketik saja di telusuri konten Anda Kita klik di sini Nah sahabatku ingin membuat konten apa Atau membuat poster apa ya Contoh Saya akan membuat poster mungkin jualan dulu ya Jualan Kita klik Nanti di sini tuh banyak sekali nih sahabat Akan muncul beberapa contoh poster Yang ingin sahabat buat Ataupun sahabat ingin mengeditnya Contoh seperti ini ya Seperti ini ya Setelah seperti ini Saya akan memilih satu contoh ya Misalkan saya beli yang Kripik Singkong ini Saya akan klik saja Nah setelah Kita tunggu sebentar sahabat ya Nanti akan saya kasih tau untuk dua ya Dua cara ya Dua cara sangat mudah sekali ya Dan mungkin bisa membantu sahabat-sahabatku Untuk yang berjualan bisnis ya Nah sahabatku tinggal tekan saja ini Tinggal klik saja Kliknya Kan bisa di edit sahabatku ya Ini bisa di edit Dan fotonya pun bisa kita edit sahabatku ya Kita bisa mengasih foto kita sendiri ya Nah untuk mengganti foto ini Sama foto kita Kita klik saja tambah Terus kita klik galeri Silahkan kalian pilih gambar kalian Yang ada di hp kalian ya Muncul semua ya Nah muncul semua ya Silahkan kalian klik saja Untuk mengganti gambar tersebut Contoh saya akan memilih gambar yang ini Terus klik Tambahkan ke halaman Pilih yang kiri Nah nanti kan akan muncul ke sini Sahabatku ya Nah muncul ke sini Tinggal sahabatku Cocokkan saja ya Dipasang saja di sini Ini contoh ya Otomatis akan terpasang Dengan sendirinya sahabatku ya Tidak perlu sahabatku Untuk mengepaskan ya Otomatis Akan terpasang sendiri Ya Nah Udah kan Nah Udah kan sahabatku Caranya Ini sebagai contoh ya Kita bisa paskan ya Nah Terus Yang perlu Kalian lakukan lagi ya Setelah kalian Menyimpan gambar ini ya Setelah kalian Menyimpan gambar ini ya Saya akan hapus dulu ya Saya akan hapus dulu Kita ulangi lagi ya Jadi setelah kalian Menyimpan gambar tadi ya Menyimpan gambar Kalian bisa menyimpannya Lewat galeri Sahabat ya Lewat galeri ya Tadi kan saya memilih Untuk jualan ini ya Nah Untuk cara menyimpannya Akan saya kasih tahu ya Tadi kan sudah saya pilih ya Untuk cara Memasukkan foto ya Ini sangat bagus sekali Sahabatku ya Tidak usah bayar Ini pun gratis ya Kita klik untuk ini Kripik singkong Kita klik di sini Misalkan Saya edit ya Bipik singkong Den GCS Gitu ya Oke kita klik layar Untuk cara menyimpannya Sangat mudah Kita klik Yang tanda panah atas Terus Sahabatku tinggal beli Untuk unduh Kita klik unduh Sudah ya Otomatis Editan kita Akan tersimpan Di galeri kita Tinggal kalian klik saja Edit Ataupun Memasukkan foto Tadi caranya sudah saya kasih tahu ya Nah Sangat mudah sekali bukan Sudah tersimpan Di galeri Terus saya akan Contoh lagi Misalkan Kalian ingin membuat Poster untuk Ramadhan ya Ataupun untuk Idul Fitri nanti Ya Ataupun untuk Saat bulan-bulan tertentu ya Atau pas tahun baru ya Ataupun untuk saat ini Bulan Ramadhan ya Jadi kita cukup Ketikkan saja Kalau hari ini Hari ini Ramadhan Kita ketikkan saja Di sini Namanya Ramadhan Nanti akan muncul Beberapa poster Ya Beberapa poster Yang akan Kita inginkan Sahabatku ya Ya Muncul semua Kita lihat Nah ini Tema-tema Ramadhan Contoh kita mau Membuat poster Tentang Idul Fitri Pastinya akan muncul Dengan tema Idul Fitri semua Ya Nah jadi ini Bilihan sangat banyak sekali Sahabatku ya Kita cuma Mengedit saja Tulisannya ya Nah Contoh kita mau Mengasih tema Apapun itu ya Misalkan Tema di sini Banyak sekali ya Tema jualan Tema apa Terserah ya Misalkan Tema jualan Atau tema Idul Fitri Atau tema Ramadhan Akan muncul semua Di sini Contoh jualan juga ya Nah kali ini Saya akan membuat Untuk tema Ramadhan Dulu sahabatku ya Ramadhan Kita buka Untuk tema Ramadhan Juga sama saja ya Untuk Mengasih foto Saat mudah Contoh Sahabatku mau memilih Seterah ya Pilih yang mana ya Misalkan mau Pilih yang Ramadhan Yang ini ya Kita Seadanya dulu ya Misalkan yang ini Yang ini ya Sahabatku silahkan Mengeditnya Ya Sangat mudah sekali Ya Untuk tema Ramadhan Ataupun tema jualan Terserah ya Sahabatku silahkan Klik saja ini Kalau mau mengganti nama Silahkan ganti nama ya Ya Kalau mau mengasih foto Silahkan kasih foto Bawahnya ya Caranya sangat mudah Misalkan kasih foto Seperti tambah ya Kita pilih Galeri Terus kita pilih gambar Misalkan saya akan memasukkan Gambar saya yang ini Misalkan ya Gambar saya yang ini Yang inilah ya Klik Sebelah lagi Dan nanti foto kalian Ya Kan muncul Disini Ya Nah muncul ya Kalian Perkecil Nanti wajah kalian Bisa kalian Taruh disini Misalkan ini wajah kalian Nah seperti ini Tinggal kalian Mengedit Hurufnya Mau kalian edit apa Misalkan nama kalian ya Apa siapa Terserah Ini bisa kita edit ya Sahabat Bisa kita edit ya Nah Jadi gitu Untuk cara menyimpannya Juga sama sekali Kita hapus ya Klik unduh ya Terus klik unduh Seperti tadi Untuk cara menyimpannya Ya Otomatis akan masuk galeri Sahabat Jadi gitu saja Untuk sahabatku Cukup sekian Dan terima kasih